S.B.S. telah menayangkan episode terakhir, Today's Webtoon, pada Sabtu tanggal 17 September kemarin. Setelah tamat, Kim Sejong selaku pemeran utama wanita, mengungkap bagaimana perasaannya membintangi drama ini. Usai memperoleh rating 4,1 persen di episode perdananya, Today's Webtoon terus mencatat rating di kisaran 1-3 persen. Episode terakhirnya bahkan mencatat rating sebesar 1,6 persen secara nasional. Setelah dramanya berakhir, Kim Sejong meninggalkan pesan panjang di akun Instagram pribadinya. Dia mengungkap rasa syukur, sekaligus rasa frustasinya selama membintangi drama ini. Kim Sejong berkata, dramaku yang berharga, Today's Webtoon, membantuku bertemu begitu banyak hubungan baik, di bawah tema mimpi. Tentu saja, ada banyak hal dan masalah yang terjadi, tapi aku sebenarnya tidak merasa menyesal dalam adegan apapun. Dia melanjutkan, aku bisa belajar, dengan sangat aman berkat orang-orang baik yang bersamaku, sehingga, aku bisa mengatasi hal-hal yang menyakitkan dan berbahaya, dalam proses mempelajari hal-hal penting di waktu yang begitu penting dalam hidupku. Aku pikir setiap orang yang memiliki mimpi adalah seorang musafir. Kami mungkin tidak selalu melakukan perjalanan yang hebat, tapi, kami adalah orang-orang yang baru saja akan memperbaiki kapal mereka hari ini, untuk perjalanan yang baru keesokan harinya, ungkap aktris cantik itu. Kim Sejong menambahkan, setelah memperbaikinya lagi dan lagi, hari ini dan besok, kami menyadari, bahwa kami sudah dalam perjalanan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu cuaca apa, atau kapan gelombang besar akan datang. Lebih lanjut dia berkata, aku tidak dapat mengharapkan, atau menjamin, bahwa gambar apapun akan terungkap kapan saja. Mungkin, ada saat-saat, ketika aku merasa kesal atau frustasi saat tersesat, tapi aku tidak akan berhenti lama di tempat itu. Mimpi yang kumiliki saat itu, mungkin runtuh, tapi waktu terus berjalan tanpa perasaan, dan selama aku hidup, aku tidak akan berhenti bermimpi. Dia melanjutkan, tidak apa-apa, jika aku belum mencapainya. Ada juga, hal-hal yang kulihat dan kupelajari dalam perjalananku untuk sampai ke tempat ini. Mencapai sesuatu juga merupakan masalah, kami harus memutuskan tujuan kami berikutnya setelah itu. Mimpi adalah perjalanan tanpa jawaban. Kim Sejong menambahkan, aku ingin menyemangati, para peraih impian yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam memperbaiki kapal yang akan mereka buat berlayar dengan sepenuh hati, dan mengatakan, kalian luar biasa karena telah bertahan dengan baik selama masa-masa buruk itu. Tidak ada momen di dunia ini yang sia-sia, jadi aku percaya bahwa mereka yang bermimpi dan mereka yang menyerah dapat menulis ulang dan menggambar hari esok mereka sendiri. Aku ingin menunjukkan dukunganku kepada mereka melalui Today's Webtoon Pungkasnya.